Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita masih dalam pembicaraan mengenai manajemen persediaan, tapi kita sekarang melihat tentang berbagai model untuk mengelola persediaan. Secara umum, ada dua model. Yang pertama, model independen atau mandiri. Ini berarti naik turunnya permintaan atas suatu barang itu tidak akan berpengaruh pada permintaan barang yang lain. Nah, misalkan permintaan atas mobil tertentu itu tidak, misalkan jumlah mobil permintaannya naik, itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan permintaan atas sepeda motor tertentu, atau mobil merek yang lain, model yang berbeda. Itu tidak saling berhubungan. Tapi juga ada yang sifatnya dependent. Dependent itu ada ketergantungan. Ada misalkan ada kenaikan permintaan pada barang tertentu, maka barang lain kemungkinan akan naik juga. Ketika ada peningkatan permintaan atas sabun cuci piring yang reguler, itu nanti bisa juga mempengaruhi permintaan atas sabun cuci piring yang rasa yang berbau jeruk, misalkan, atau berbau apel. Jadi permintaan yang meningkat pada satu hal bisa berpengaruh pada produk yang lain. Misalkan peningkatan permintaan sabun cair, misalkan. Sabun mandi, sabun mandi cair, naik permintaannya bisa jadi sabun batang, itu nanti juga akan naik permintaannya. Saling akan berpengaruh. Itu yang dependent. Nanti yang akan kita lihat lebih detail banyak contoh-contohnya, terutama yang sifatnya independent demand. Untuk itu harus ada beberapa hal yang kita pahami lebih dahulu, yaitu holding cost. Kemudian holding cost itu biaya yang diperlukan untuk misalkan menangani persediaan. Kemudian yang kedua ordering cost. Ordering cost itu biaya yang muncul akibat kita memesan suatu barang ke pemasok, misalkan. Kemudian ada set up cost. Set up cost itu biaya yang muncul akibat ketika kita mau produksi suatu barang, ketika kita mengubah produksi tadinya dari produksi meja menjadi produksi kursi, misalkan. Maka harus ada penyesuaian mesinnya, ketebalan alat potong kayunya, atau penempatan peralatan itu harus dirubah. Itu nanti ada nilai uangnya. Dari situ mungkin ada nilai tenaga ahlinya yang dibutuhkan. Kemudian ada juga muncul set up time waktu yang dibutuhkan untuk setting, untuk penyetelan ketika kita melakukan produksi barang yang berbeda, misalnya. Yang lebih detail lagi seperti ini. Jadi tadi holding cost. Holding cost ini ada beberapa subbagian. Ada yang namanya housing cost. Ini biaya untuk gedungnya. Bisa jadi gudang yang kita gunakan itu sewa, itu masuk di situ. Atau kalau misalkan kita punya gedung sendiri, tentunya gedungnya tidak bisa bertahan selamanya. Nah, gudangnya itu misalkan atapnya bertahan 10 tahun, nanti lama-lama berkurang kualitasnya dan setelah 10 tahun diganti. Tentunya tidak bisa dihitung per 10 tahun ganti, tapi per tahun harus dihitung nilai penurunannya. Itu depresiasi. Kemudian ada biaya untuk mengelola gudang. Ada pajak, ada asuransi. Kemudian ada material handling cost. Ini biaya yang diperlukan untuk menangani atau untuk menjaga agar barang persediaan itu tetap kondisinya bagus. Misalkan untuk daging, misalkan. Maka harus ada cold storage, tempat penyimpanan, ada tempat pendinginan. Kemudian tentunya peralatan itu bisa jadi kita beli atau bisa jadi kita sewa peralatannya. Kemudian paystrik yang digunakan untuk meninginkan. Biaya untuk mengelola itu semua. Misalkan ada petugasnya yang bertugas untuk menjaga suhu, misalkan. Termasuk juga ini, itu nanti masuk di dalam labor cost. Labor cost itu berarti HR atau gaji dari pegawai yang ada di situ. Gaji dari petugas yang menerima barang dari pemasok atau yang mengelola gudangnya. Misalkan tadi dicontohkan petugas yang menjaga agar peralatan di gudang itu berjalan dengan baik. Atau petugas pengaman. Satu tahunnya itu juga masuk labor cost. Kemudian biaya investasi untuk barang persediaan. Termasuk juga pajak, termasuk juga asuransi atas barang yang disimpan. Apalagi kalau barangnya nilainya tinggi. Dan kalau sampai terjadi kebakaran atau gempa pemui atau misalkan ada banjir, tentunya kerugiannya akan besar. Maka bisa jadi ada asuransinya. Kemudian ada juga masalah biaya yang muncul akibat gudang yang tidak termanfaatkan ruangannya dengan sebaik-baiknya. Misalkan kita sudah membuat gudang yang besar, memuat untuk seribu barang, tapi yang terpakai, yang tersimpan hanya 250 barang. Tentunya yang sisa harusnya bisa untuk 750 itu merupakan kerugian. Nah, harusnya bisa cukup membuat gudang untuk 250 barang saja. Atau obsolescence. Ini misalkan suatu perusahaan komputer, dia punya gudang untuk nyimpen prosesor Intel yang generasi ke-8. Itu kan sudah usang, karena sudah muncul yang 10, 11, 12. Tentunya barang-barang lama yang sudah kedaluarsa, itu nanti juga menjadi suatu biaya juga. Nah, masing-masing itu ternyata ada standar industri-nya rata-rata untuk housing cost, biaya untuk gedungnya itu 6%, maupun kisarannya 3-10%. Kalau untuk yang paling besar, ternyata nilai barangnya itu sendiri, nilai barang persediaannya rata-rata 11% dari seluruh biaya penyimpanan ini. Kemudian yang paling kecil, handling cost, biaya untuk menjaga akar tetap tarangnya bagus, dan masalah ini, kedaluarsanya dan sebagainya itu 3%. Totalnya, biaya pecarian cost itu 26%. Tapi tentunya akan tergantung jenis industri-nya. Kalau perusahaan teknologi dan fashion, itu juga bisa sampai lebih dari 40%. Tergantung jenis produknya, tergantung apa yang dijual. Demikian pembicaraan mengenai model-model di dalam pengelolaan persediaan. Kembali kita ingat ada independent demand model sama dependent demand model. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.